Intro Uji coba naskah model pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan di Aula Widyatama dan Bina Karya Dinas Pendidikan Kota Banjir Baru, Rabu Pagi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 guru dan pengawas mulai tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas sekota Banjir Baru. Pelaksanaan uji coba ini merupakan tindak lanjut dari surat kepala, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian Pengembangan Kemendikbud nomor 8.6.3.8-H3.4-KR-2019 Selain melakukan uji coba, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian Pengembangan Kemendikbud juga melaksanakan diskusi terpumpun pengembangan muatan lokal pendidikan antikorupsi. Hasil dari uji coba ini akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia dan akan menjalin kerjasama dengan Pemko Banjir Baru untuk pengembangan pendidikan. Kami di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran kebetulan sedang mengembangkan model pelaksanaan pemindikan antikorupsi Nah nanti disini mungkin tim pengembang bisa menerlanjuti dengan menyusun silabus dan contoh-contoh yang bisa diaplikasikan di wilayah Kota Banjir Baru. Sementara itu Kadis di Kota Banjir Baru Muhammad Aswan mengatakan dengan penerapan lima nilai Pancasila Kota Banjir Baru berupaya memberikan perlakuan yang sama kepada para pelajar tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Nah khusus karakter ya inilah nilai-nilai Pancasila yang harus kita masukkan. Karena nilai Pancasila pun itu menginternalisasi nilai di agama gitu. Jadi bagaimana dia tidak korupsi itu kan dari hati mereka kita tenangkan. Tidak ingin narkoba itu adalah hati imanan mereka juga. Kegiatan ini sendiri akan berlangsung selama 4 hari. Bisni Kota Banjir Baru juga menerima soft file naskah yang akan diuji coba kepada para guru sesuai langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Banjir Baru TV, Tim Liputan. Sampai jumpa di video selanjutnya.